Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan dan buka bersama saya di Amsal Fasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-6 Buanglah kebodohan maka kamu akan hidup Kita disuruh membuang kebodohan Kebodohan yang ada di dalam diri kita Termasuk semua kelemahan yang menguasai diri kita Pada saat kebodohan Seringkali kita dikuasai kebodohan Begitu rupa Sehingga kita tidak mengikuti kehendak roh kudus Tapi kita mengikuti kehendak hawa nafsu kita Di 1 Petrus Fasal yang pertama ayat yang ke-14 Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Dan jangan turutin hawa nafsu Yang menguasai kamu pada waktu kebodohan Ketika waktu kebodohan Waktu engkau lemah Waktu engkau gak kuat Waktu engkau fokusnya pada keinginan daging Hidupmu akan dikuasai hawa nafsu Diseret terus jatuh Kedalam dosa dan pelanggaran Dan ujungnya hidup jauh dari kasih karunia Allah Justru kita ini harus sadar diri Menjadi anak-anak yang cerdik Menjadi anak-anak yang memiliki hikmat Menjadi anak-anak yang sadar terus Jangan sampai kita dikuasain kebodohan kita Berapa banyak orang dikuasain kebodohannya Hari-hari terakhir ini Dikuasain amarannya meledak-ledak Begitu rupa Sampai dia ketemu problem dan masalah Baru sadar bahwa selama ini Tindakannya pada waktu kebodohan Membuat banyak orang terluka dan tersakitin Kalau kita ini gak sadar diri terus dengan hadirat Tuhan Kita gak memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan Kita gak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Kita akan cenderung dikuasain oleh hawa nafsu Dan ujungnya kita menjadi orang-orang yang hidupnya Tidak tak atakan kebenaran 1 Petrus wassal yang pertama 14 hiduplah sebagai anak-anak yang taat Yang taat sepenuhnya Dalam segala hal Ngikutin tindakan kita ini Keputus Kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Dan jangan turutin hawa nafsu Ini sering kali ini hawa nafsu yang ngontrol Yang mengendalikan Kalau hawa nafsu yang ngontrol dan mengendalikan diri kita Kita akan terus jatuh di dalam dosa Kalau hawa nafsu ini gak ditaklukkan Keinginan ini gak ditaklukkan Waktu ada hal-hal yang bodoh menyerang kita Dikuasain emosi Amarah Kita melukai Dan menimbulkan banyak masalah kepada orang Dan terutama kita melukai hati Tuhan Makanya kita harus belajar Sadar diri memiliki kepekaan yang tajam Makanya kita harus membuang semua kebodohan Maka kamu akan hidup Dan ikutlah Ikutilah jalan pengertian Kita gak ngerti jalan pengertian itu seperti apa Sampai kita ini belajar Menyelaraskan pikiran kita dengan firman Makanya dengan Bapak Ibu Dengerin apa yang saya ajarkan Apa yang saya khutbahkan Bapak Ibu memberi pengertian kepada pikiranmu Kepada hatimu Sehingga kamu bisa memutuskan segala sesuatu Sesuai dengan kehendak Tuhan Kalau hanya mengikutin kebodohan kita Ujungnya kita akan kebentur-bentur masalah Hanya orang mengikutin hawa namsunya Mengikutin amarannya Mengikutin jengkelnya Mengikutin gak suka di dalam hatinya Kekecewaannya Orang terjerat pada banyak persoalan dan masalah Justru kita harus membuang semua kebodohan Dan kalau kebodohan itu terus menguasai diri kita Kita menjadi orang yang dikuasai oleh Kedagingan Ujung hidup kita tidak akan pernah bisa Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Makanya jadi orang Kristen itu harus pinter Jadi orang Kristen memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan Dilarang bodoh jadi anak-anak Tuhan Anak-anak Tuhan harus memiliki kepandean Karena kita memiliki roh hikmat, wahyu, dan pengertian Karena roh kudus tinggal di dalam diri kita Saya percaya kalau orang itu bergaul dengan Tuhan Dia gak akan bodoh Kalau orang itu sungguh-sungguh bergaul dengan firman Bergaul dengan roh kudus Memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan Dia bukan menjadi orang Kristen yang bodoh Gak memiliki hikmat dan pengertian yang mudah ditipu Orang yang memiliki pengertian Dia bisa mengendalikan dirinya Sekalipun waktu kebodohan menyerang Sekalipun situasinya buruk Sekalipun situasinya Gak enak Sekalipun situasinya gak memungkinkan Tapi dia memilih jalan yang penuh pengertian Karena pengertian itu datangnya dari roh Tuhan sendiri Tuhan sendiri akan membuka jalan Memberikan hikmat, wahyu, dan pengertian Sehingga jalan orang tersebut Tidak terseok-seok Tidak hancur Tidak jatuh Tidak tenggelam Tidak babak belur Tapi setiap hari Boleh menghadapi masalah tekanan Tapi bisa Enjoy Relax Menikmatin soal kebaikan dan kemurahan Tuhan Berapa banyak dari kita Yang sudah ikut Tuhan lama Tapi hikmat pengertianmu Tidak bertambah-tambah Karena kau gak hidup takut akan Tuhan Karena Permulaan hikmat adalah Hidup takut akan Tuhan Hidup takut akan Tuhan itu Bukan takut karena nanti masuk neraka Kita itu respek dan hormat kepada Tuhan kita Yang kita layani di siang dan malam Karena kita respek dan hormat kepada Tuhan yang kita layani Kita gak mau melukai Kita gak mau menyakitin Kita mau memberi hati kita ini sepenuhnya Untuk Tuhan Dan mempermuliakan nama Tuhan Buanglah kebodohan Maka kamu akan hidup Diberikan hikmat, pengertian, dan pewahyuan Tapi Kalau orang itu masih tetap bodoh dikuasain Ego Dikuasain kedagingannya Dikuasain amarahnya Dia akan terus kebentur-bentur dengan persoalan dan masalah Hari ini Kita mau belajar Mengikuti jalan pengertian yang datangnya dari firman sendiri Dari roh Tuhan sendiri Bukankah roh kudus akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran Berjalan dalam seluruh kebenaran Perhatikan ayat yang ketujuh Siapa mendidik seorang pencemo Orang pencemo ini orang yang bebal Orang yang gak bisa dinasihatin Kerjaannya Memang kritik Mengoloh-ngoloh Mencemo Gak bisa ngerti kebenaran Karena hatinya terlalu pahit Hatinya terlalu luka Orang yang hatinya terlalu luka Gak pernah dipulihkan Dan tetap hidup dengan sakit hati Kebencian Luka batin Ini orang-orang akhirnya menjadi pencemo Orang yang pernah Punyai masa lalu yang buruk Yang belum dibereskan Akhirnya apa Mulutnya itu jahat Pencemo itu kan dari mulut Mulutnya kan jahat sekali Siapa mendidik pencemo Mendatangkan pencemo Percuma Ngajarin pencemo Kalau dididik Ngelawan terus Diajarin firman Dengerin kotbah Yang dikritik Pengkotbahnya Yang dikritik firmannya Bukan belajar dari Apa yang disampaikan Hamba Tuhan itu Tuhan ngomong apa Melalui hidupmu Kalau engkau denger kotbahnya Kerjaanmu mengkritik Cari kelemahan pengkotbahnya Ada yang salah dengan hatimu Engkau bukan terima kebenaran Tapi engkau mencoboh kebenaran Orang-orang model kayak begini Sukanya berdebat Sukanya berantem Karena merasa dirinya paling benar Dirinya paling kudus Dirinya paling suci Dirinya yang paling berkenan Sendiri di hadapan Tuhan Orang-orang model kayak begini Kalau dididik Hanya mendatangkan cemo Kepada dirinya sendiri Siapa mengecam orang pasik Mendapat celah Apalagi orang pasik Orang pasik yang gak ngerti kebenaran Dikecam Justru dia akan menyerang balik Berapa banyak dari kita Kalau kita dinasihatin orang Terima teguran Kita tidak terima Malah serang balik Dan cari kelemahan Yang menegur Yang menasihatin kita Artinya engkau sama dengan orang pasik Dan kelakuanmu seperti pencemo Kalau dinasihatin ditegur Terima itu sebagai didikan Kalau kamu salah berubah bertobat Kalau kamu benar dapat teguran didikan Itu sebagai pelajaran Diam Responi Dengan sikap hati yang benar Di hadapan Tuhan Tapi kalau ditegur sedikit Dinasihatin sedikit Tidak terima Malah menyerang balik Cari kelemahannya Pakai firman Kamu seperti orang pasik Dan hidupmu seperti pencemo Orang-orang model kayak begini ya Susah ditegur Hatinya terlalu keras Kenapa mandang dirinya Paling benar Dan orang lain salah semua Orang kayak begini nih Bertemu dengan siapapun Bergaul dengan siapapun Pasti gegeran dan berantem Kalau Bapak Ibu Engkau bergaul Berteman Bekerja di kantor Ditempatkan dengan siapapun juga Dan kerjaanmu hanya ribut Dan gegeran dengan yang lain Karena kamu merasa benar Kamu merasa pintar Kamu merasa hebat Sebenarnya hatimu terlalu keras Untuk diubah Tuhan Engkau tidak jauh dengan pencemo Engkau sebenarnya orang yang bodoh Yang kelihatannya pintar Padahal bodoh di hadapan Tuhan Kita harus memiliki sikap hati yang benar Kita harus memiliki Hati yang mau berubah Hati yang mau belajar Hati yang lembut Hati yang mau benar-benar Ngikutin kehendak Tuhan sepenuhnya Kita akan lihat Alat Ayat selanjutnya Jangan Ayat yang ke-8 Jangan mengecam seorang pencemo Supaya engkau jangan dibencinya Karena memang Ada orang-orang tertentu Itu kalau Ditegur Dinasihatin Justru dia bukan malah terima kasih Malah dia membenci kita Karena apa? Merasa harga dirinya diinjak-injak Ini kan orang bodoh Orang seperti ini Orang yang tidak mau belajar dari kesalahan Kalau kita ini tidak mau belajar dari kesalahan Kita tidak mau belajar dari kegagalan Kita tidak mau belajar dari semua yang kita perbuat Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Kita akan terus merasa diri kita ini benar Merasa diri kita ini harus dihormatin Orang harus respek dan tunduk Dengan semua tindakan kita Sekalipun kita salah Kalau sudah seperti itu Hatimu itu jahat di hadapan Tuhan Kalau engkau ditegur Dinasihatin Melawan Koreksi hatimu Kalau pasangan hidupmu negur Atau menasihatin Terima Sebagai masukan yang baik Supaya hidup kita semakin diubahkan Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Tapi kebanyakan Ketika pasanganmu memberi nasihat Menegur Memberi masukan Engkau tidak terima Dan marah ujungnya Lu kalau sudah tahu salah Marah Itu namanya kamu bodoh Kita harus menjadi orang Kristen yang pintar Kalau Ada nasihat Ada didikan Ada teguran lewat siapapun juga Bahkan lewat kotbah yang saya sampaikan Terima itu Sebagai nasihat yang baik Untuk memperbaikin diri Jangan buru-buru ditolak Seringkali saya terima Nasihat banyak orang Teguran banyak orang Sekalipun saya benar Seringkali juga ditegur Saya terima sebagai masukan yang baik Kalau saya salah Ditegur Ya saya harus berubah Saya harus memiliki Hati yang lembut Yang mau belajar Untuk berubah Tapi ada orang-orang tertentu Ketika dia bikin kesalahan Disinggung Tidak marah Tidak terima Dia tidak Tidak terima Dia ingin bela diri Pengin membenarkan diri Ada orang-orang tertentu Kalau dibikin kesalahan Ditegur Pemimpinnya Tikur bosnya Dia ngelawan Sebenarnya Engkau tidak jauh beda Dengan seorang pencemoh Karena pencemoh ini Kalau dikecam Kalau ditegur Kalau dinasihatin Dia akan nyerang balik Justru Kalau kita ini jadi orang yang bijak Ketika kita dinasihatin Kita dididik Kita justru Berterima kasih dan bersyukur Perhatikan Lati 8 Janganlah mengecam seorang pencemoh Supaya engkau Jangan dibencinya Kecamlah orang bijak Maka engkau akan dikasihinya Kalau engkau mengecam pencemoh Engkau malah dibenci Karena engkau menganggap Merendahkan dia Engkau menghormati Dan lain sebagainya Tapi kalau ada orang bijak Yang mau belajar Yang mau berubah Ketika kita mulai didik Nasihatin Ajarkan dia terima Justru orang itu bersyukur Karena dapat pelajaran-pelajaran yang baik Untuk merubah hatinya Semakin diubahkan menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Seringkali saya pakai Contoh antara Saul dan Daud Daud ditegur Dinasihatin Dia sadar diri Bertobat cari Tuhan Beda dengan Saul Ketika ditegur Dinasihatin Tidak terima Dia marah Karena harga dirinya Merasa Tidak dihormatin Di antara para rakyatnya Dan ujungnya ditolak Tuhan Usia Bikin Bikin kesalahan yang sama Karena dia merasa Besar Termasur Terhormat Dia bikin kesalahan Ketika ditegur Tidak terima sadirinan bertobat Malah marah Ujungnya Kena kusta Hari ini Kita mesti belajar Belajar memiliki sikap hati Yang benar di hadapan Tuhan Terima semua nasukan Teguran Sebagai didikan Yang membuat kita Semakin hari Semakin diubahkan Menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Jangan Suka menolak didikan Jangan suka Menolak Nasihat Bagus kok nasihat Ngapain ditolak Kalau ditegur Kita cepat-cepat Koreksi diri Oh ada yang salah Ada yang kurang Ya berubah Tapi kalau kamu benar Hidup mudah benar Sejalan dengan Apa yang Tuhan Tuhan inginkan Kalau ada orang Tegur ya Terima aja Sebagai masukan yang baik Nggak perlu kita Bereaksi marah-marah Atau kita Tereak-tereak Histeris Menyerang balik Nggak perlu Kalau orang ditegur Marah Nggak terima Itu menunjukkan Betapa bodohnya dia Nggak ada pengendalian diri Nggak ada penguasaan diri Orang model kayak begini nih ya Berteman dengan siapapun Pasti akan Gampang Tersinggung Gampang sakit hati Gampang kecewa Orang-orang kayak begini nih Kalau bisa Jangan diajak berteman Engkau akan mudah terluka Berteman dengan orang model begini Tapi kalau engkau sendiri Yang memilih isikap hati Yang gampang marah Gampang tersinggung Gampang nggak terimaan Membenarkan diri terus Cari pembenaran diri terus Dan hatimu terlalu keras Untuk diubah Tuhan Ujungnya engkau akan Hidup di dalam Dosa dan pelanggaran Karena hatimu terlalu keras Hatimu terlalu Pijik dan jahat Yang nggak berkenan di hadapan Tuhan Jangan Mengecam Seorang pencemoh Supaya engkau jangan dibencinya Pencemoh dikecam Nantang berantem Nantang kegeran Tapi kalau ngecam orang bijak Justru dia akan berterima kasih Karena terima Sebagai didikan Yang membuat dia Semakin dan semakin berubah Seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan Akit yang ke sembilan Berilah orang bijak nasihat Maka ia akan menjadi lebih bijak Kalau orang itu bijak Orang bijak itu tentunya Memiliki hikmat pengertian pengetahuan Ini orang yang memiliki pengendalian diri Orang yang bijak itu ya Orang yang mau belajar terus Dari kekurangan dan kesalahan Orang yang mau belajar Mengembangkan dirinya Dia melihat sampai titik mana Kekurangan kelemahannya Dan dia terus belajar terus Dia terus pingin Berkembang Pingin menjadi lebih baik Pingin berubah terus Orang-orang yang bijaksana Ketika dinasihatin Dia akan bersyukur Dan dia akan tambah lebih bijak Kalau ada orang Yang tidak bisa ditegur Dan dinasihatin Jangan sekali menasihatin Dia akan membuat Hatinya terluka Dan akan memusuhi hidupmu Orang-orang seperti ini Kalau dikasih nasihat itu Seperti Anjing kembali kemuntahannya Atau seperti babi Yang kembali kekubangannya Kenapa? Baru diomongin Tidak terima Dia pasti cari pembelian diri Merasa dirinya benar Merasa dirinya hebat Toh Ujungnya Tetap dia akan balik Pada sikap Dan kelakuan yang lama Tidak jauh beda Dengan anjing Yang kembali kemuntahannya Dan tidak juga Beda dengan Babi yang kembali kekubangannya Percuma dan sia-sia Ada orang-orang tertentu Ketika konseling bantah terus Sama saya Dibilangin Tidak bisa terima Selalu dirinya benar Saya tidak mau banyak ngomong Tak tinggalin Orang-orang model kayak begini Hatinya terlalu keras Dia menganggap dirinya paling benar Dan orang lain salah Padahal dia mesti belajar Dari kesalahan Dan kegagalan Kenapa? Dia mengalami masalah dan persoalan Bapak ibu Kalau kita hari ini Ngadepin masalah dan persoalan Harusnya kita belajar loh Dari semua kejadian Yang kita alami Dari masalah persoalan itu Kita koreksi diri Kita lihat Oh ternyata ada Sisi-sisi ini yang kurang Ya kita perbaikin Kita berubah terus Jangan malah kita tutupin Dan kita merasa benar Kalau kita tutupin Dan kita merasa benar Ujungnya Kita akan menjadi orang yang Susah Benar-benar terima masukan Banyak ibu-ibu Konseling karena suaminya Terlalu keras kepala Tidak bisa dinasihatin Tidak bisa terima teguran Egon yang luar biasa Ya jangan dinasihatin Jangan ditegur Dirimu yang harus berubah Percuma kok negur orang yang Keras kepala Percuma Justru kita malah dibencinya Tapi Kalau kita memberi nasihat Kepada orang yang bijak Maka ia akan menjadi lebih bijak Ajarilah orang benar Maka pengetahuannya akan bertambah Kalau orang benar itu diajari Dia akan semakin pintar Bapak ibu kalau engkau memiliki Rasa haus dan lapar Dengan Tuhan Engkau dengerin Para pengkotbah yang bagus Ngajarnya benar Semakin engkau diubahkan Semakin engkau memiliki hikmat Pengertian dan pengetahuan Tapi kalau hidupmu sudah kacau Dengar kotbah ngelawan Kalau kotbahnya nyinggung perasaanmu Kamu gak terima Kamu mela diri Kamu gak suka dengan pengkotbahnya Ujung hidupmu pasti bapak belur kacau Justru kalau kita ini Belajar dari semua kelemahan dan kegagalan kita Tambah hari kita akan menjadi orang yang bijaksana Yang bisa menguasai diri Coba kita mau lihat Pada titik mana Kita ini melakukan hal bodoh Yang menyakitin hati Tuhan Di titik itu kita harus belajar berubah Ternyata masih ada kelemahan dan kekurangan Ternyata masih ada hal yang harus kita perbaiki Dan kita semakin berubah menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu Semau kita sendiri Seenak kita sendiri Eh ternyata ujungnya Kita babak belur Kena problem dan masalah yang ruwet dan kacau Hari ini meski belajar terus berubah Belajar terus Dari semua kekurangan dan kelemahan kita Supaya kita menjadi orang yang bijaksana Orang yang bijaksana itu Perjalanan hidupnya itu selalu menimbang Selalu berhati-hati Selalu menghitung dengan baik Jangan sampai apa yang diperbuatnya Justru akan menjerumuskan dia pada kegagalan Orang yang bijaksana Dia belajar dari semua kegagalan Dari orang lain Dan terutama dari dirinya sendiri Tapi orang yang lebih pintar harusnya belajar dari kegagalan orang lain Supaya dirinya enggak ngulang Tapi dari kegagalan-kegagalan yang kita alami Itu sebagai guru yang terbaik Yang harusnya membuat kita tambah-tambah bijaksana Baik ibu Kalau engkau ikut Tuhan Belajar firman Dengerin khutbah Tapi hidup enggak penuh kebijaksanaan Masih dipenuhi dengan emosi Amarah Meledak-ledak Ada hal yang harus diubah dalam hatimu Jangan sampai kamu dikuasain kebodohan Orang yang selalu mencari alasan untuk pembenaran terhadap dirinya Sebenarnya dia belum mau diubah Belum siap diubah Tuhan Orang yang siap diubah Tuhan adalah memberi hatinya Memberi pikirannya Memberi perasaannya Memberi jiwanya kepada Tuhan Siap dibentuk, diproses Nah orang-orang kayak begini ini Yang akan memiliki hikmat Pengertian Dan akan mengalami pertambahan secara ilahi Secara hajib dan dasyat Saya berdoa Bapak Ibu Belajar dari kejadian ini Enggak bisa mengendalikan hatimu Dan mengendalikan perasaanmu Ayat yang ke-10 Perhatikan Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian Permulaan kalau Bapak Ibu ingin hikmat Pengin pewahyuan Pengin pengertian Pengin penguasaan diri Harus hidup takut akan Tuhan Hidup takut akan Tuhan itu Bukan hidup takut nanti Kalau mati masuk neraka Makanya harus melakukan kebenaran Bukan seperti itu Hidup takut akan Tuhan Mau dilihat orang Enggak dilihat orang Mau dilihat pasanganmu Atau enggak lihat pasanganmu Tetap hidup di dalam kebenaran Karena kamu respek Dan hormat Karena mencintai Dan mengasihi Tuhan Hari ini banyak orang Kalau di depan pendetanya Di depan orang lain Di depan pasangan hidupnya Kelihatannya kudus Tapi di belakangnya Melakukan banyak kejahatan Jangan sampai kita menjadi Orang yang memiliki Kepalsuan Menipu Tuhan Menipu orang lain Dan menipu diri sendiri Kita harus menjadi orang yang Transparan di hadapan Tuhan Hidup takut akan Tuhan Adalah Menyerahkan setiap langkah kita Tindakan kita Perbuatan kita Sesuai dengan kehendak Tuhan Tanya Tuhan Semua yang kita perbuat Yang kita lakukan ini Menyenangkan hati Tuhan Apa tidak Jangan-jangan Semua tindakanku Semua Keputusanku Dan ujungnya ini Hanya melukain hati Tuhan Hidup takut akan Tuhan Melibatkan Tuhan Dalam segala hal Mengizinkan Tuhan Memimpin Berkuasa Menuntun Langkah-langkah Dari semua Tindakan kita Yang kita lakukan Di masa yang akan datang Hidup takkan Takut akan Tuhan Adalah Hidup Berjalan Sesuai dengan kehendaknya Ngikutin kemauannya Saya sudah sering ngomong Berkali-kali Hidup kita hari ini Bukan untuk diri kita sendiri Tetapi untuk Kristus yang tinggal Di dalam kita Kita ngikutin Kehendaknya Kita ngikutin Kemauannya Kita berjalan Seiring Dengan dia Berjalan dalam ketetapannya Tambah hari Kita akan memiliki pengertian Semakin kita belajar Kebenaran Semakin kita memiliki Hikmat Pengetahuan Makanya saya percaya Orang yang Ikut Tuhan Orang yang berjalan Dengan Tuhan Tambah hari Hidupnya Semakin Memiliki Hikmat Pengetahuan Dan pengertian Semakin Seseorang Kenal Tuhan Semakin Seseorang Ngalami Tuhan Semakin Dia memiliki Pengendalian Diri Yang Benar Di hadapan Tuhan Makanya Bapak Ibu Hari ini Kita belajar Terus Tentang Kebenaran Semakin Memperbaharui Diri Semakin Kita akan Kenal Tuhan Orang yang Kenal Yang Maha Kudus Diberikan Hikmat Pengertian Pemwahyuan Semakin Kita kenal Tuhan Semakin Kita Menjadi Serupa Dengan Dia Dalam Semua Tindakan Ucapan Dan Perbuatan Kita Semakin Hari Semakin Mempermuliakan Namanya Saya berdoa Hari ini Kita akan Didapati Menjadi Orang-orang Yang Hidup Benar Dan Hidup Takut Takkan Tuhan Akit yang Kesebelas Karena Oleh Aku Umurmu Diperpanjang Dan Tahun-tahun Hidupmu Ditambah Jikalau Engkau Bijak Kebijakanmu Itu Bagimu Sendiri Jikalau Kita ini Memiliki Hikmat Pengertian Ternyata Itu Sangat Membantu Buat Diri Kita Sendiri Kita Pertamakan Yang Menikmatin Semua Hikmat Pengertian Dan Kebijaksanaan Baru Hidup kita Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Lain Yang Menikmatin Kebijakan Yang Pertama Yang Menuai Diri Kita Sendiri Dari Semua Tindakan Ucapan Perbuatan Keputusan Atau Apapun Juga Yang Pertama Kali Menikmatin Adalah Diri Kita Sendiri Baru Orang Orang Di Sekitar Muka Menikmatin Jikalau Mencemoh Sendiri Lah Orang Yang Akan Menanggung Kalau Kita Memiliki Kebijaksanaan Kita Akan Menikmatin Sendiri Kalau Kita Mencemoh Orang Lain Kita Juga Yang Akan Menanggung Jadi Hari Ini Kita Diperhadapkan Pilih Berkat Atau Pilih Kutub Kita Pilih Menjadi Orang Yang Bijaksana Atau Kita Menjadi Orang Yang Pencemoh Kita Mau Hidup Takut Akan Tuhan Atau Kita Mau Hidup Ngikutin Keinginan Daging Kita Setiap Hari Kita Diperhadapkan Itu Dan Kita Harus Menimbang Kita Harus Mengukur Dengan Baik Dan Kita Harus Memilih Untuk Melakukan Kebenaran Supaya Nama Tuhan Dipermuliakan Orang Yang Takut Tuhan Dari Semua Tindakan Ucapan Dan Perbuatannya Yang Pualing Diutamakan Adalah Tuhan Hati Tuhan Dia Tersakiti Tuhan Dimuliakan Tuhan Tidak Tuhan Terluka Tidak Ketika Kita Memiliki Sikap Hati Yang Seperti Itu Semakin Hari Kita Semakin Memiliki Kepekaan Yang Tajam Sekali Kita Akan Menjadi Orang Orang Yang Hidupnya Tambah Hari Tambah Diubahkan Menjadi Serupa Dengan Kristus Perhatikan Nait Yang Ketiga Belas Perempuan Bebal Cerewet Sangat Tidak Berpengalaman Dan Tidak Tahu Malu Ya Duduk Di Depan Pintu Rumahnya Di Atas Kursi Di Tempat Tempat Tinggi Di Kota Ini Perempuannya Sudah Bebal Artinya Bodoh Keras Kepala Cerewet Tidak Pengalaman Lagi Ini Perempuan Yang Benar-benar Bikin Problem Dan Tidak Tahu Malu Kalau Hari Ini Kita Memiliki Sikap Seperti Ini Tidak Bebal Cerewet Tidak 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 Tahu Diri Tidak Tahu Malu Kita Mesti Koreksi Hati Kita Di Hadapan Tuhan Kita Harus Bantuan Dia Duduk Di Depan Pintu Rumah Di Atas Kursi Di Tempat Yang Tinggi Di Kota Orang Kayak Begini Dia Malah Terkenal Ngomongannya Kasar Ngomongannya Nggak Bener Bawelnya Bukan Main Tidak Tahu Diri Tapi Malah Jadi Orang Yang Terhormat Orang Orang Yang Selalu Menjerumuskan Orang Lain Kepada Dusa Dan Pelanggaran Perhatikan Yang Yang Kelima Yang Lurus Jalannya Diundangnya Dengan Kata-kata Orang Yang Berlalu Di Jalan Dan Orang Itu Lurus Jalannya Orang Itu Hidup Benar Diundang Diomongin Dengan Perempuan Nggak Begini Siapa Yang Tak Perpengalaman Singgallah Kemari Dan Kepada Orang Yang Tak Berakal Budi Katanya Berhatikan Bebek Air Curian Dan Roti Yang Dimakan Dengan Sembunyi Sembunyi Lensat Terasanya Apapun Yang Dilakukan Sembunyi Sembunyi Dan Itu Menentang Kebenaran Kelihatannya Enak Bapak Ibu Dosa Itu Kelihatannya Nikmat Dosa Itu Kelihatannya Waduh Menarik Luar biasa Bisa Memuaskan Luar biasa Contohnya Apa Perselingkuhan Disimpen Orang Disimpen Orang Kaya Dibiayain Dibeliin Apartemen Dibeliin Mobil Pakai Barang Mewah Kelihatannya Si Pembahagiakan Kelihatannya Dilihat Orang Luar biasa Sekali Atau Hasil Dari Korupsi Mengkorupsi Menipu Orang Lain Gak Jujur Dapat Penghasilan Karena Jahat Kelihatannya Enak Menikmatinya Makanya Air curian Dan roti Yang dimakan Makan Yang dimakan Dengan Sembunyi Sembunyi Lezat Rasanya Air Curian Semuanya Barang Curian Itu Tidak Berkenan Di hadapan Tuhan Pak Ibu Selingkuh Berjidah Kumpul Kebu Disimpen Orang Menipu Bisnis Kotor Malsuin Pajak Itu Kelihatannya Menghasilkan Dan hasilnya Enak Kalau dipakan Sembunyi Lesat Rasanya Semua Dosa Memang Enak Di awalnya Lesat Rasanya Semua Pelanggaran Yang gak Sesuai Dengan Kebenaran Firman Tuhan Itu Buat Daging Rasanya Enak Kalau Kita Melakukan Kebenaran Daging Rasanya Enak Makanya Harus Pikul Salib Sangkal Diri Mati Daging Kalau Orang Enggak Mau Pikul Salib Sangkal Diri Mati Daging Dia Ngikutin Hawa Napsu Dan Keinginannya Makanya Dia Melakukan Semua Kejahatan Yang Tak Berkenan Di hadapan Tuhan Tetapi Ada Upah Di belakang Yang Perhatikan Tetapi Orang Itu Tidak Tau Karena Makan Dari Hasil Curian Tadi Tidak Tau Karena Terlalu Enak Rasanya Bahwa Disana Ada Arwah Arwah Dan Bahwa Orang Orang Yang Diundangnya Ada Di Dalam Dunia Orang Mati Ternyata Ujungnya Adalah Kematian Kekal Selama Lamanya Kalau Kita Hari Ini Melakukan Kejahatan Hari Ini Melakukan Hal Yang Buruk Kalau Melakukan Dosa Dan Pelanggaran Yang Itu Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Hati Hati Jangan Sampai Kamu Menikmatin Dosa Dan Pelanggaran Mu Nanti Ujungnya Kamu Akan Ketemu Dengan Upahnya Ada Arwah Dan Orang Orang Yang Diundangnya Ada Di Dalam Dunia Orang Mati Kau Mati Masuk Ke Hades Ke Seoul Ketempat Penyiksaan Sementara Dan Suatu Hari Kau Akan Dilempar Ke Lautan Yang Kekal Dan Belerang Namanya Gehenna Kerajaan Maut Dan Maut Akan Dilemparkan Kelautan Api Yang Kekal Baik Ibu Hari Ini Kalau Kau Punya Dosa Dan Pelanggaran Sadar Diri Bertoba Dan Berubah Minta Roh Kudus Insapkan Hatimu Koreks Sampai Kedalaman Batin Izinkan Tuhan Merubah Sampai Kedalaman Batin Supaya Engkau Didapatin Menjadi Orang Yang Berkenan Di Hadapannya Tuhan Mau Dapatin Kita Menjadi Orang Yang Berkenan Kita Pingin Didapati Menjadi Orang Yang Berkenan Dan Menyenangkan Hati Tuhan Bukan Menyenangkan Diri Sendiri Sudah Belajar Hari Ini Pikul Salib Sanghal Diri Mati Daging Jangan Ikutin Kebodohan Jangan Ikutin Semua Keinginan Daging Dan Hawa Napsum Jangan Melakukan Hal Yang Tersembunyi Dan Dan Kita Akan Terima Upanya Buat Apa Kalau Kita Apa Yang Kita Lakukan Selama Ini Kelihatannya Kita Nikmatin Daging Rasanya Menikmatin Tapi Ujungnya Kita Mati Di Dalam Kekalan Kita Membelajar Menyenangkan Hati Tuhan Kita Membelajar Berubah Setiap Hari Semakin Menyenangkan Hati Tuhan Dengerin Baik Baik Dosa Pelanggaran Kepodohan Itu Kelihatannya Enak Buat Daging Tapi Ujungnya Akan Nyeret Engkau Kedalam Kematian Kekal Belajar Berubah Sebab Air Curian Manis Dan Roti Yang Dimakan Dengan Semih Semih Lesat Rasanya Kalau Kamu Tidak Sadari Dan Bertobat Nanti Engkau Akan Terima Upahnya Dan Berurusan Dengan Tuhan Setelah Kematian Makanya Kita Harus Menjadi Orang Yang Bijaksana Lebih Baik Kita Berurusan Dengan Tuhan Selama Kita Tinggal Di Muka Bumi Ini Artinya Kita Bertobat Sadar Diri Balik Kepada Tuhan Dan Hidup Kita Akan Terima Upah Kekekalan Amin Saya Berdoa Ada Orang Orang Yang Hatinya Mulai Dilembutkan Tuhan Mau Terus Belajar Berubah Menjadi Serupa Segambar Dengan Tuhan Semakin Hari Hatinya Semakin Diubahkan Semakin Diubahkan Semakin Diubahkan Menyenangkan Hati Tuhan Tutup Matamu Tutup Alkitab Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Buat Anugramu Buat Kasih Setiamu Buat Kemurahan Menyertai Kami Sepanjang Hari Tuhan Kami Dedikasikan Hati Hidup Kami Pikiran Perkataan Perbuatan Kami Hanya Untuk Memulihakan Namamu Hanya Untuk Memulihakan Namamu Menterikan Firman Dengan Daran Nempel Dalam Hati Kami Berhari Berminggu Minggu Berberapa Firman Jadi Kehidupan Hidup Kami Menyenangkan Hati Tuhan Terima Kasih Tuhan Mau Berdoa Untuk Orang Yang Sakit Dan Mengalami Keleman Tubuh Oleh Bilur Yesus Oleh Darah Yesus Jadilah Angkot Tahir Jadilah Angkot Sehat Jadilah Angkot Sembuh Dalam Nama Yesus Amin Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amen And God Bless You My Hand In Surrender To Your Name Most High Am Yielding To Your Spirit Walking In Your Love Jesus I Adore Jesus I Adore Jesus I Adore Your Holy Name Dipenuhi Kemuliaan Dipenuhi Kemuliaan Sembah Dengan Nyanyi Dipenuhi Pujian Kami Berikan Yang Kalem Saja Korban Pujian Angkat Tanganmu Sembah Dia Kau Saja Kau Kau Saja Yang Layan Kau Layan Terima Glory Yesus Kau Tuhan Kau Kau Saja Yang Layan Kau Layan Terima Glory Kau 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 Saja Terima kasih. Kau layak terima glori, Yesus kau Tuhan, kau saja. Kau layak terima glori, hanya kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang lebih. Roh Kudus, aku minta urapan itu dan mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Nekmati ada gelombang, pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang, lebih kuat urapan itu. Terus, ada beberapa orang sedang di jamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat. Urapan itu turun. Sekarang dalam nama Tuhan. Terus, terus. Roh Kudus, bahagianmu sekarang. Bahagianmu sekarang. Terus, terus. Terus, terus. 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 Terus, kita akan nikmatin Tuhan, kita akan nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini, pagi hari ini, hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar, lawat orang yang haus dan lapar. Sementara aku berdua, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung, sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Terus Tuhan. Buat sesuatu yang berbeda, pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang sudah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama roh kudus, pagi hari ini menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini, turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar, tiba-tiba ada beberapa orang di jamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang, Jesus name, Jesus name. Terus, ada orang-orang gak tahan, kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Terima pengurapan itu, terima pengurapan itu. Terus, yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Ijinkan Tuhan, hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar, ingin kenal Tuhan. Lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku, aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus, semakin kuat. Aku perintahkan, setiap roh yang bukan dari Tuhan. Kepahitan, sakit hati, kecewa. Aku perintahkan, pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus. Kita berdoa urapan Anda. Kita berdoa urapan Anda. we praise you we thank you we thank aku berdoa aku tetap tinggal dalam ruangan ini menjaga umat haleluya 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 angkat tanganmu sembah dia haleluya 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 aku berdoa pengurapan ibu sedang turun dalam ruanganmu haleluya 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 pergi tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembahi dalam nama Yusuf dalam nama Yusuf Aleluya 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 Bapak dalam nama Yusuf aku berserah penuh kepadamu tolong anak kecil bisa di ruangan lain hormatin Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan kalau anaknya diam gak apa-apa kalau anaknya berisik suruh pindah ke ruangan lagi terima kasih terima kasih buat hadiratmu terima kasih buat jamahanmu saya mau duduk diam tetap menyembah Tuhan dan menikmati nadirat Tuhan dalam nama Yusuf Aleluya amin 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 buka matanya silahkan duduk terima kasih Tuhan 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 want to thank you saya nyanyi lagu ini lho ngurah saya nyadir Tuhan lho Jesus I just want to thank you thank you for being so good enak tahun nyumbah Tuhan itu ya lu kok bengong semua kalau kita ketemu Tuhan lu kamu jadi bengong banyak orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari kalau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan please anak kecilnya bisa ditolong ada ruangan lain ruangan baby biar yang lain nggak ganggu kalau kita ngalami Tuhan kita ketemu Tuhan kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan hidupmu berbeda kelakuanmu berbeda sikapmu berbeda tiba-tiba orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun tetap sama menjadi manusia yang lama harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan bergaul dengan Tuhan karakter sikap kelakuan tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan harusnya tapi tidak semua orang nyampe ke sana tapi dia lebih seneng ngikutin dagingnya ngikutin hawa nafsunya ngikutin egonya nggak mau tunduk dan submit kepada Tuhan terus berharap dipakai Tuhan berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan sampai matamu biru dan rambutmu merah tidak akan pernah berubah